Cuma punya duit 3 jutaan, tapi pingin laptop sekaligus tablet. Emang bisa? Bisa dong! Jadi, setelah harganya turun sedemikian jauh saat ini, ada banyak alasan untuk mungkin ngelirik Lenovo D330 jika budget Anda mepet, tapi butuh perangkat baru dengan OS Windows 10 Pro. Yes, tablet 10-inch ini pakai Windows 10 Pro resmi lho. Bukan Windows 10 Home biasa, meski sayang belum dapat official support di Windows 11. Dibanding beli HP atau tablet 3 jutaan untuk kerja sehari-hari, keunggulan obvious pertama di sini adalah keberadaan keyboard dan touchpad copot pasang. Buat ngetik tugas beberapa halaman, bikin postingan-postingan panjang di sosmed atau kerja in general, ini udah sangat membantu ketimbang ngetik di layar. Bisa dipakai nyaman di atas meja dan di atas pangkuan juga. Well, meski keyboardnya tentu berukuran sempit, maklum tablet 10-inch dan harus mengorbankan beberapa hal seperti tombol delete dan backspace yang berdempetan atau baris tombol fungsi yang sama sekali hilang, nyatu sama baris angka jadinya. Even then, nyambungin keyboard USB serta mouse apapun ke D330 jadi perkara yang sangat mudah. Sebab di kiri kanan keyboard terdapat port USB 2.0 full size, sedangkan di tabletnya sendiri, sisi kanan ada charging port bareng USB-C 3.2 Gen 1 support DP. Sayang banget varian Indo ini nggak support charging PD. Terus di kiri ada combo audio jack. Cabut pasang keyboard, ya tinggal cabut tanpa mekanisme pengunci selain magnet. Cukup kokoh juga karena nggak gampang guling. Tentu posisi pemasangannya reversible ya guys, dia bisa dipasang kebalik kalau mau pindah ke stand mode. Touchpad surprising and responsive, nggak terlalu sempit pula. Dalam wujud laptop, D330 punya ukuran compact ala network 10 hingga 11 inch, body full polymer finishing doff dengan ketebal 2 cm dan berat total 600 gram untuk tablet, 535 gram untuk keyboard, total 1,1 kilo. Nah, ketika dicabut dari keyboard magnetiknya, D330 jadi cukup ringan dan tipis buat dipegang di tangan, terus-terusan, nggak jauh lebih berat dari rata-rata tablet Android dan iPad. Fitur auto-rotate ada, kurang responsif aja tapi, dan pasti kalian nyadar nih bezelnya somehow tebel banget di keempat sisi. Yes, agak disayangkan emang soal bezel ini sebab layarnya juga sangat basic ya. Namanya tablet murah, nggak bisa komplain juga, dan di satu sisi resolusi HD 16x10 1280x800 gini, meringankan beban processing juga. Yang penting touchscreennya IPS, mayan terang, tidak ada masalah viewing angle, perlu diingat tidak ada support stylus juga di sini. At least ada kamera depan, belakang ya juga, sebagai formalitas, cukup untuk sekolah atau ya sekedar meeting online lah. Apakah prosesor yang dipakai? Di harga segini tentu sulit ngebayangin pakai prosesor lain selain Celeron N4000 series. Ya, ini CPU dual core yang basic banget. Untuk nonton YouTube dan buka PowerPoint sih bisa, tapi disuruh multitasking, apalagi kerjain aplikasi-aplikasi kreatif, tentu bakal ngambek. Baca PDF, baca manga, nonton anime fine, main Amugus bisa, main Dota, ya di setting minimal pun tentu agak megap-megap, apalagi di 330 ini pure passive cooling ya guys, nggak ada kipas ventilasi yang bisa membantu performa gaming stabil. Jadi jangan kaget, saat kerja keras ini tablet bakal kerasa panas. I guess di harga 3 jutaan sulit ya cari alternatif laptop yang lebih bagus kecuali beli second gitu. Dan itu pun masih belum tentu dapet yang bentuk 2-in-1. Pokoknya kami yakin orang yang beli ini mestinya udah siap untuk bersabar, dan kalau berusaha positive thinking, anak sekolah yang dibeli laptop ini, jadi kecil kemungkinannya bakal dipakai buat main game. Ya, ini jadi fokus belajar gitu kalau pakai laptop ini. At least RAM onboardnya udah 8GB LPDDR4, lebih gede dari banyak laptop 4 jutaan, bahkan 5 jutaan yang cuma dikasih 4GB, terus ada SCC 128GB bentuk IMMC. Jangan dibandingin sama speed SCC SATA, apalagi NVMe. Kalau itu belum cukup, untungnya ada lagi slot microSD di bawah. Agress ID jual yang udah ditambah microSD 128GB jadi total 256. Ya, stiker garansi ini nempel di slot microSD tersebut, tapi nggak apa-apa katanya. Garansi nggak akan void kalau ini dicabut. Eh, tahan baterai untuk playback ke YouTube ada di sekitar 7 jam, mode battery saver. Cukup untuk rata-rata user laptop ini mestinya. Masih disayangkan aja untuk ngecas, mesti pakai charger ujung bulat bawaan, karena D330 varian Indonesia ini nggak support charging via USB-C. Alangkah baiknya gitu kalau bisa. Nah, satu hal yang tetapi bikin kami cukup kaget itu, kualitas speaker guys. Dia dual front firing, berlabel Dolby gini di bawah layar. Suaranya bagus dan lumayan kenceng pula. Hampir nggak percaya ada tablet 3 jutaan yang suara speakernya sebaik ini. Buat YouTube dan Netflix, ini mampu ngebalance pengalaman nonton video sebatas resolusi 720p lah. So, buat banyak orang, Lenovo D330 sebenernya bisa jadi alternatif penyelamat ketika butuh laptop slash tablet Windows ukuran mini, sekaligus budget mepet. Secara fleksibilitas, dia susah dilawan ya, berhubung mungil, pakai touchscreen, dan bisa dicopot pasang keyboard. Udah pasti tetap ada banyak sih yang bakal mendang-mending di komentar, tapi coba deh, dijamin sulit cari alternatif laptop baru 3 jutaan yang nggak kalah menarik. Mau gimana juga, aplikasi-aplikasi desktop seperti Office yang lengkap masih sulit digantikan aplikasi mobile di macam tablet Android. Pokoknya kalau minat, apalagi yang buat sehari-hari sekedar ngetik laporan, nulis surat elektronik, input data, atau yang mau beliin anak garis miring, adik atau keponakan sebuah laptop yang cukup untuk sekolah sehari-hari, Lenovo D330 bisa kalian beli sekarang juga di Agress ID. Link di deskripsi. Pokoknya jangan lupa like dan share, subscribe, and as always, stay safe, stay healthy. sub indo by broth3rmax